Pemirsa salah seorang anggota TNI di Kabupaten Padang Lawas, Sumatera Utara memiliki cara tersendiri untuk membantu perekonomian warga di tengah pandemi COVID-19 seperti sekarang ini. Yakni dengan cara mengajak mereka berkreasi, mengumpulkan limbah daun sawit, dan mengolahnya menjadi sapu lidi. Alhasil dari penjualan sapu lidi, warga pun kini bisa memperoleh penghasilan tambahan. Dan informasi terima kasih, kita jumpa dalam Aini Sumut kali ini. Ingat, patuhi 3M memakai masker dengan benar, menjaga jarak dan jauh kerumunan, serta rajin mencuci tangan dengan sabun. Atas selamat tim redaksi yang bertugas, saya Widya Prilia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat beraktivitas. Sampai jumpa. Sulitnya perekonomian warga di tengah pandemi COVID-19 seperti sekarang ini, membuat salah seorang anggota TNI Babinsa Koramil 09 Sosa, Kabupaten Padang Lawas, memutar otak untuk mencarikan solusi bagi warga agar bisa mendapatkan penghasilan tambahan. Alhasil, karena Padang Lawas dikelilingi perkebunan kebun kelapa sawit, timbullah ide personil TNI ini untuk mendaur ulang daun kelapa sawit menjadi sesuatu yang menghasilkan, yakni dengan membuatnya menjadi sapu lidi. Serda Adik Santoso lalu mengajak warga, khususnya ibu-ibu rumah tangga, untuk mengumpulkan sisa-sisa daun kelapa sawit yang biasa dianggap tidak berguna dan mengingkis daunnya, sementara bagian tengahnya lah yang dijadikan sebagai lidi yang dikumpulkan dan diikat menjadi satu. Lidi yang sudah dibentuk cantik dan diberi kayu tangkai oleh warga, lalu dipasarkan dan menjadi tambahan penghasilan bagi warga di tengah sulitnya perekonomian akibat pandemi COVID-19 seperti sekarang ini. Menurut dan ramil 09 Sosa Letu CPL Mahmud Salim Nasution, apa yang dilakukan Serda Adik Santoso merupakan suatu keharusan bagi seorang anggota TNI yang bisa bermanfaat di tengah-tengah masyarakat. Tadi sudah datangnya Bapak Bapak Binta, katanya lakunya lidi, ya ngambil lidi, 70 kilo. Kalau dapatnya 70 kilo, lebihnya 200 duitnya. Tahunya orang lidinya laku, udah mulainya orang itu ngambil. Kelapa sawit yang sementara ini cuma diambil atau dimanfaatkan buahnya saja untuk pelepah ataupun daunnya itu sampai sekarang masih dibuang. Saya berusaha mengajak ibu-ibu yang ada di desa ini dan saya berdayakan untuk mencari lidi. Serda Adik Santoso bersama warga hingga kini masih mencari ide bagaimana ke depan lidi kelapa sawit bisa diolah menjadi produk lain selain sapu lidi, sehingga memiliki nilai jual lebih tinggi guna meningkatkan perekonomian warga. Dari Padang Lawas, Warsono, Anius, melaporkan. Ya.